Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Berjumpa kembali masih bersama channel dunia proyek Tentunya channel yang membahas tentang dunia konstruksi bangunan Oke bosku pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial Yaitu bagaimana cara pemasangan NRCP atau gorong-gorong saluran drenase ya Oke langsung saja ke metodenya Yang pertama yaitu untuk galian Dan pada galian ini yang perlu diperhatikan adalah arah slopingnya ya Dari ujung ke ujung Tujuannya agar nanti air bisa mengalir ya Karena ada slopingnya Oke langsung saja ke metode cara pemasangan NRCP ini atau gorong-gorong Yang pertama kita siapkan dulu materialnya Kita letakkan dekat area galian ini Setelah itu kita pasang selindang-seling ya Untuk pengangkatan dari eskavator Lalu kita tata dan kita paskan pada posisi antar sambungan ini Dan terus nanti setelah terpasang baru kita cek levelnya agar slopingnya Nah kedapatan ya bosku Untuk mendapatkan sloping yaitu dengan cara kita atur yang posisi antar sambungan nanti tinggal kita ganjal atau kita kurangi posisi tanahnya Jadi nanti kita tetap cek menggunakan pesawat auto level Agar titik slopingnya nanti tetap kita dapatkan Setelah pemasangan NRCP ini sudah banyak Maka langkah selanjutnya yaitu Kita kasih adukan antar sambungan ini Atau di groting ya menggunakan pasir semen saja Agar sambungan ini rapat dan tidak beronggah Dan beginilah metode cara pemasangan NRCP atau gorong-gorong Sudah kita kerjakan step by step dari awal sampai terakhir Oke cukup sekian Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa selalu dukung terus channel ini agar lebih maju Dan berkembang dengan cara subscribe like dan komen Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas support kalian semua Untuk mengetahui hasil akhirnya Jangan skip dulu kita tonton video ini sampai terakhir Oke bosku cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton